Neng Marissa, maaf mengganggu lagi, saya kesini Saya dari channel Amar Marut, Neng Munkar Ingin sekali mengklarifikasi urang karena Di luar sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marissa ini masih menjalankan di sekolah? Iya, masih Kalau untuk umur, benar, masih kurang dari 17 ya 17 tahun, berarti Baru jalan, berarti bisa dikategorikan Masih 16 tahun Anak dibawah umurnya Iya, anak dibawah umur Jadi, untuk informasi tentang Sini nikah, Hei, Habib Bahar itu benar adanya Demikian Itu awal mulanya memang Neng ini Memang mau mencari kerjaan ya Tapi ternyata bukan kerjaan yang didapat Malah dibawa ke Habib Bahar Dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dikenikahi di hari yang sama Begitu ya Neng Marissa ini berapa bersaudara disini? Empat Bersaudara Yang paling besar siap? Yang paling besar Agung Agung, oh udah kerja kakaknya ada lagi Terus masih punya adik dua ya? Iya, masih punya adik dua Untuk bapak? Untuk bapak? Kalau bapak udah lancur Oh, jadi yatim ya? Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kenal gempa atau gimana ya? Iya, kemarin basok tuh gempa hancur Oh, hancur Jadi, udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, tinggal bapaknya begitu Walah sekarang mau mencari nafkah Malah ternyata terjebak gue Tidak sesuai yang diharapkan Untuk kuasa hukumnya Pak Feristiawan Untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya? Ini untuk menyikapi kasus ini Saya minta klarifikasi dulu Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar Jadi, kita memberikan sumasi untuk klarifikasi Apakah benar atau tidak kejadian ini Dan setelah sumasi atau klarifikasi itu dikenain Misalnya dia tidak membalas Kita kenakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak Menurut itu, Undang-Undang menikah Dengan anak di bawah umur Undang-Undang pidananya itu 15 tahun Apalagi ini dinikahkan tanpa Tanpa persetujuan orang tua Marissa Kadis di bawah umur Diduga telah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith Dan dipulangkan hanya dalam waktu seminggu Ternyata Marissa ini juga seorang anak yatim Dan rumahnya pun masih dalam keadaan direnovasi Akibat berdampak gempa beberapa bulan yang lalu Marissa saat ini sedang berada di rumah neneknya Karena banyak sekali orang yang ingin bersimpati Atau ingin menemuinya Perasaan ibu selaku orang tua Mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama satu minggu Terus ternyata sepulang di rumah Mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi Seorang Habib Bahar bin Smith Tanpa sepengetahuan ibu Gimana perasaan itu? Sangat kecewa Sangat kecewa Benar-benar kecewa, sakit hati Merasa tidak dihargai Kalau pengennya ibu Kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu Harusnya seperti apa, ibu? Seperti layaknya manusia biasa, sopan Harus ada lamarannya Datang baik-baik Iya, datang baik-baik Seolah-olah itu dijual ke Habib Bahar Karena dari sininya berangkatnya kerja Bukan mau nikah Di rumahnya nggak kabur Dianterin baik-baik ke rumah majikannya Bukan ke Habib Bahar Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri Itu orang yang merekrut tenaga kerja itu juga Orangnya masih sama ya, ibu? Masih sama itu Jadi ibu menduga bahwa orang anak ibu ini sengaja Dijual ke Habib Bahar Dijual di Habib Bahar Iya Karena anak ini masih belum mau nikah Masih anak kecil, masih sekolah Masih sekolah, umur 16 tahun? Iya Belum mau nikah Masih panjang, masa depannya juga Ini kelanjutan setelah adanya sumesi Apabila Habib Bahar ini kan seorang Habib yang Karena telah melakukan penipuan Nah, anda nanti akan bisa menilai sendiri Sebenarnya siapa yang menipu, siapa yang ditipu Tentu kasus ini akhirnya akan terus bergulir ya saudara Tidak berhenti sampai disini Tidak berhenti sampai siapa itu namanya Bang Ferry melakukan klarifikasi Nah, bagaimana klarifikasi dari Bang Ferry Istiawan Nah, ini kita akan tayangkan video setelah Bang Ferry itu ketemu dengan pihak Bahar Bin Smith Saudara Nah, beliau minta maaf Karena telah melakukan kesalahan Dan katanya bahkan Dialah yang telah melakukan penipuan Dan dia membuat sebuah pernyataan Silahkan disimak Kita dengarkan bersama bagaimana pernyataannya ya Saya yang bertanggung-tanggung di bawah ini Nama Peri Istiawan Tempat tanggal lahir pendena 3 Desember 1981 Agama Islam Alamat Jalan Budi Mulia Nama 18 Gelurahat Pada Mangat Barat Jajah Mata Pada Mangat, Jakarta Utara Ini 6171 03 012 81 0000 0000 Saya menyatakan bahwa Saya telah melakukan kebohongan Penipuan Jatuh Sata Kemenapikan Terhadap Habibah bin Ali bin Semit Dan ibu tiga Soliah dan saudarimu Marisa Awya Dia menangkutlah melakukan penipuan Pembohongan dan menghidna Bahar bin Semit Termasuk video acara oleh Saudara Ibrahim Dengan ini Saya menyatakan Saya hilang dan meminta maaf Habibah bin Ali bin Semit Dan seluruh Umat Islam dan pencinta Demikianlah Pernyata ini saya buat Dalam keadaan Saja Soni Tawani Tanpa tekanan dari pihak manapun Sianjur 14 Juni 2023 Yang membuat penyatakan Peristiwa Saya Pengacara yang viral Semarin Itu Merasa ditimpu Dan dimingi-mingi Wow Dan mobil baru Wow Mobil sehari Saudara Uang Mujang rumah Untuk memfitnah bahan Sampai selesai Dan saya diberi mobil Diberi ruang Dan diberi Hukuin Itu aja Setelah abang Bagaimana Abang Bersi Abang Bersi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Buddhaya Salam Kebajikan Salam Rahayu Selamat datang Selamat berjumpa lagi Bersama Gus A'a Kalau kita Melihat video-video Barusan Semakin lama itu Ini Kasus Semakin mengerikan Semakin lama Ini kasus Semakin Masuk Kedalam Tahap Klimaks Kasus Yang benar-benar Menggemparkan Menghebohkan Ada orang Yang percaya Ada orang Yang tidak Ada orang Yang mengatakan Settingan Tapi kalau settingan Kok gini-gini Amat Kenapa Ya pertama Wanita Yang diduga Dinikahi oleh Habib Bahar ini Seorang anak yatim Masih 16 tahun Diwawancara Bahwa Benar Dia dinikahi oleh Habib Bahar Dan Seminggu setelahnya Dipulangkan Dan dia itu Membawa pengacara Gitu kan Masa si pengacara Tidak menelaah Tidak meneliti Tidak Memperifikasi Kebenarannya Tau-tau Ketika Videonya Sudah Viral Eh Dia minta maaf Bahwa dia Sudah Salah Dia sudah Bohong Ini kan Aneh bro Kita itu kan Selama ini Ketika Video ini Viral Menunggu Klarifikasi Dari Bahar Semit Bukan Klarifikasi Dari Pengacaranya Anak itu Klarifikasi Bahar Semitnya Bagaimana Yang minimal Dipertemukan Dengan Anak itu Dipertemukan Dengan Orang Tuanya Ya Pihak MUI Atau Menteri Agama Ulama Ustadz Yang Yang dituakan Harus Turun Karena Kalau Misalkan Cuma Ngebantah Sepihak Kayak Gini Repot Kenapa Saya katakan Repot Ya Nanti Yang Kasian Itu Anaknya Kasian Nanti Namanya Terceman Keluarganya Kasian Keluarganya Tercemar Disangka Berbohong Tahung Jawabnya Kan Harus Ada Itu Konsekuensinya Kalau Berbohong Secara Media Sosial Ini Terus Viral Jelas Undang Undang ITE Kenanya Dan Pengacaranya Pun Pasti Kena Itu Kalau Sampai Mempermainkan Kasus Ini Membantah Atau Tidak Membantah Pengacar Itu Kena Karena Dia Enggak Ngomong Sendiri Dia Berbicara Lewat Pengacara Dan Dipiralkan Oleh Seorang Kreator TikTok Atau Youtube Katanya Diberi Mobil Katanya Diberi Uang Masa Si Pengacara Sebodoh Itu Bagi saya Klarifikasi Dari Pengacar Itu Tidak Membuat Kasus Selesai Malah Tambah Semakin Curiga Bro Jangan 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 Kalau Disebut Ini Cuma Sinetron Ya Gak Mungkin Juga Bro Mau Sinetron Mau Bukan Ini Akan Masuk Ke Jalur Hukum Ini Mau Sinetron Mau Bukan Siapapun Ini Baik Pihak Bahar Maupun Pihak Cewek Itu Ya Pasti Akan Berusaha Dengan Hukum Karena Sudah Menjadi Masalah Publik Sudah Diperbincangkan Dimana Mana Nah Ya Kita Itu Ngerilah Kalau Misalkan Benar Itu Terjadi Ya Karena Tindakan Itu Merupakan Tindakan Yang Kurang Etis Apalagi Seorang Ulama Ulama Muda Bahar Semit Melakukan Tindakan Tidak Tidak Etis Ya Kita Juga Pertama Itu Pertanyaan Tanya Benar Enggak Tapi Setelah Melihat Rekaman Video Tersebut 95% Itu Benar Enggak Mungkin Mereka Bermain Dengan Memper Masalahkan Sebuah Dengan Mempirahkan Sebuah Video Yang Sangat Sensitif Dan Pasti Suka Tidak Suka Pasti Viral Itu Pasti Tahu Konsekuensinya Keluarga Cewek Cewek Itu Pasti Tahu Konsekuensinya Yang Mempirahkan Pun Tahu Konsekuensinya Pengacara Pun Tahu Konsekuensinya Sebelum Dia Mengupload Itu Pasti Sudah Semuanya Sudah Tahu Konsekuensinya Kita Tahu Pendukung Bahar Semit Kan Banyak Nah Setelah Video itu Viral Kita Tunggu Klarifikasi Dari Bahar Semit Kenapa Yang Muncul Klarifikasi Dari Pengacaranya Kan Aneh Ada Apa Ini Gerangan Ketika Pengacaranya Bertemu Bahar Semit Tahu Tahu Pengacaranya Bilang Bahwa Dia Berbohong Dia Ditawari Sejumlah Uang Ditawari Mobil Ya Aneh Admin Ajaib Bro Ada Apa Gerangan Ini Apakah Pengacar Seorang Pengacar Sebodoh Itu Kan Aneh Juga Ya Mudah Mudah Kita Semua Bisa Menemukan Tik Terang Ini Ini Bagaimana Ini Yang Kasian Kan Anaknya Itu Bro Kalau Misalkan Ini Bohong Apa Mungkin Anak Sepolos Itu Berbohong Apalagi Ibunya Sudah Ibunya Sudah Diwawancara Apa Benar Anak Itu Dan Keluarganya Berbohong Ya Kita Sebagai Orang Yang Baik Harus Kawal Kasus Ini Bro Benar Enggak Ini Ya Harus Ada Pihak Yang Berwenang Mempertanyakan Keaslian Masalah Yang Diceratakan Oleh Anak Yatim Tersebut Kasian Bro Kalau Ini Dianggap Bohong Kasian Itu Mental Anak Ini Kena Mental Keluarganya Pun Kena Karena Videonya Pira Sudah Diketahui Banyak Orang Ya Aparat Hukum Mau Tidak Mau Harus Turun Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Diketahui